Intro Oke, kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bersambung Oke, saat ini skornya masih kosong-kosong Tapi kita ingatkan juga, Fitro, pemirsa di rumah ini Soal quiz Instagramnya bisa dibaca di sini Silahkan dibaca, di mention ke At WB underscore net Oke, sekarang saatnya silahkan Tim B Giliran tim B pilih yang mana? Tujuh Tujuh, baik kita lihat Ada apa dibalik, ini tanggal kelahiran saya Iya pak Tujuh ya pak Saya nanya siapa pak Saya ingat nanya 200 poinnya Untuk mendapatkan 200 poin ada quiz psikologi Mama, Budi, dan Fani Mama, Budi, dan Fani Oh beda apa satu pak? Beda Biar, ha? Wawan kemana? Wawan gak tau kemana Mungkin gak ikut Mamat, Budi, dan Fani mengikuti kontes fotografi Mamat mengirimkan foto model Budi mengirimkan foto-foto candi Sedangkan Fani hanya mengirimkan foto makanan Candi Pertanyaannya siapakah diantara mereka yang memenangkan kontes ini Gak usah diri Gak usah diri Gak usah diri Gak usah diri Udah tahu Emang dilupakan kita Gak usah diri Semakin saya jawab Aku mengat inspiration Jawaban saya Mamat pak Naik eh model ya model kalau misalkan nggak ada tuh foto model nggak akan pernah bisa menang kita kan tau tuh modelnya dari mana kalau bukan dari mamat mamat karena mengirimkan foto model foto model jadi pasti indah ya pasti menang menang baik jawaban yang luar biasa standar dan tim gue salah salah pak ya karena nggak bener silahkan mamat foto model ya Budi foto Candi foto-foto Candi foto-foto Candi Fani foto makanan siapa yang kira-kira akan menang kontes itu anilah kontes fotografi foto model berarti yang menang yang menang Fani udah karena dia mengirim kamu yakin sama aku banget baik Pak bisa tolong arahkan ini ke korneanya nggak Pak diarahin ke korneanya Pak kornea selatan utara Korea karena yang pertama ngirimin foto model ya kan foto model kan iya bukan fotonya yang kedua foto-foto Candi karena banyak budaya ada kali karena mengangkat budaya Indonesia Udah jauh so bener lu salah mulu aja so bener so ngajarin orang mungkin alasan juri mau memilih fotonya si Budi karena kenapa lu tadi kenapa lu tadi nggak jawab itu foto-foto Candi karena Candi kan keajaiban dunia kita harus bangga nggak mungkin pasti kalau si mamat sama si Budi itu fotonya foto-foto palsu nggak asli berarti yang menang menurut tim adalah Fandi karena dia yang ngirim foto yang asli iya mohon maaf aduh apa ya ini aku sudah makan tuh tadi enak nggak Pak di boxnya ada itu ngambil dari box ini kenapa protes-protes anda mau protes apa mau presentasi protes Pak kalau protes ngapain bawa laser ini rolling omelette rolling omelette dadar gulung oh iya Duk kita nggak pernah menang sih Duk terima aja nggak sih ini kita menjuangkan ini kita menjuangkan kenapa jawabannya Fani Pak yang Bapak pilih untuk sebagai pemenang kalau akan begini Bapak ini Pak Bapak ini Pak Bapak kejauhan Bapak-bapak ini Pak kalau mau fotografi siapapun boleh ikut nggak harus Wawan mamat Budi Wawan Pak harus saya mamat Budi Fani oke tempat saya mau tahu gimana bisa pegang dia nih contoh nih mamat misalnya kamu mamat kamu Budi ini Pani nih peserta lomba atau kontes fotografi iya mamat mengirimkan foto model bagus keindahan tubuhnya lekuk tubuhnya saya kirimkan foto modelnya nih salah nih mamat mengirimkan foto model nih foto model yang dikirimkan silahkan nih nah nih mamat mamat mengirimkan foto model nih foto pak bukan model yang saya kirimin nah mengirimkan foto model ada tadi disitu ini foto model jadi waktu kemarin dikirim sama mamat buat ikutan lomba fotografi mas ini lagi garukin apa sih masukin tangan eh jadi mamat tuh yang kirim foto model iya foto model pak model dikirim foto bukan orang pak pekerjaan kamu tuh apa sebenernya pekerjaannya apa silahkan jawab foto model foto model foto model saya saya bilang sama Budu kan foto nah berupa foto mas kerjaannya apa mas kerjaannya apa foto model dipakai mas foto model yaudah foto model ini model kalender Oli nih foto model si Budi mamat mengirim foto-foto candi masa orang foto fotografi yang dikirim modelnya bukan fotonya ya pak makanya kalau parah kan si mamat ya satu lagi pak lo gak main berangkat lagi dikirim ah oh dikirim kok berangkat mamat ngirim foto-foto candi nah ini mana foto-foto candinya katanya ada mana ini fotonya langsung di anulir sama jurinya pak mas foto model silahkan kesini mas nah nah nih ya ada foto candi difoto lagi dikirim nah gak autentik ini foto kok difoto hee oke kenapa Fanny bisa menang pak karena dia mengirim foto makanan lo cuma makanan dipoto apa bagusnya pak memang yang dinilai itu hasil fotonya bukan foto modelnya bukan foto-fotonya foto-foto kalau misalkan kita foto pecelele emang enak diliatnya eh dimakan juga enak pecelelenya saya mau liat deh emang foto-fotonya kayak gimana tunjukin tunjukin aku unjukin sama kamu biar puas ini loh hasil foto aku hmm keren kan aku pake samsung galaxy g6 plus dipanggil stylish dan juga glossy selain warna red ada juga warna black dan grey oh bagus ya hasilnya iya dong bagus hasilnya karena ada fitur live focus yang bisa bikin gambar jadi bokeh dan juga makin cantik dengan background yang blurry jadi foto yang kita ambil jadi lebih hidup lebih nyata ya kan wooo gak patah kan aku mau kasih tau lagi nih selain itu juga keliatan jelas karena layarnya sudah ada infinity display 6 inch makin keliatan bagus kayak gini akhirnya dan selain itu juga jangan taket nih kalau ngambil foto di tempat gelap kan kita suka takut tuh ntar gak keliatan jangan khawatir ini ada long light photography yang bikin foto kita terlihat terang dan jelas walaupun dalam keadaan minim cahaya sekalipun wow bisa terang ya untuk menang dong boleh dong aku di foto-foto dong aku yang fotoin ya iya dong eh mil ini mau ikutan gak aku ikut lah aku ikut dong foto dong ikut mandi dulu mandi dulu ah emang mau pergi oke satu dua 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 apaan? 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 hah? mau pesen gak? lu jangan sacut-sacut, mau pesen makanan di gerbok polisi ntar eh nanti kalo teriak-teriak yang lain tau pada mesen dagangan saya abis dagangan harus abis, namanya dagangan juga pesen apa tuh, dagangan apa sih? makanan sehat makanan sehat, apaan? mie goreng udah dimana sehat nih? sehat pak, mie goreng maksudnya? jangan dimakan masukin piring, angkat-angkat sehat mie kalo mau sehat, gak usah dimakan? gak usah angkat-angkat kenapa gak sambil jogging ke cawang? jauh dong mau gak nih mie goreng nih, mumpung masih anget baru direbus katanya mie goreng, kok direbus? mie goreng bisa direbus pak, di minyak direbus di minyak gitu namanya di goreng ini direbus ya direbus mau mau dah mie goreng mie goreng siapa? gue, satu, saya satu aduh mau gak? yaudah saya satu saya catet berarti empat orang gak mesen mie goreng yang pesen aja yang dicatet dua orang pesen mie goreng yang gak mesen gak usah dicatet yang mesen aja iya berarti kan empat orang gak pesen mie goreng bapak ribet nih mie goreng, ada mie goreng saya, saya emang bedanya apa mie goreng mie goreng mie goreng lebih enak dari mie goreng kenapa lu nawarin mie goreng lauknya lebih banyak mie kuah rasanya lebih mantep mie kuah berarti bapak gak mesen mie kuah bapak gak mesen mie goreng ih tinggal bilang berarti bapak tetep mie goreng bapak ganti jadi mie kuah ya gak bisa pak bapak kan gak mesen mie goreng gak mesen mie kuah kan ya bener, bapak gak mesen mie goreng ribet banget satu lagi nih, mirebus siapa mirebus bedanya mirebus 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 hei kan tadi saya udah pesen mie kuah mie rebus mie rebus ini ya terus bedanya apa mie kuah sama mirebus kalau mirebus pakai bawang goreng mie kuah enggak signifikan ya bos saya mie kuah pakai bawang goreng yang banyak berarti mirebus ya ostos lu aran mie goreng rebus kuah yang dikasih bawang goreng ada wah menu baru tuh harusnya bikinin nomor tanya itu oke oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya sekarang giliran tim A silahkan tim A pilih yang mana ini nomor berapa aku maunya nomor satu nah gitu dong nomor satu ya pak kita lihat ada apa di balik nomor satu oke siapapun yang bisa menjawab bum nanti bisa memilih hadiah yang ada di balik layar atau yang ada di amplop ya tapi yang penting bisa jawab dulu pertanyaannya ada soal apa ada soal TTS untuk bum ini dia pertanyaannya proses fotosintesis pada tanaman memerlukan bantuan sinar eh dari pagi dari pagi dari pagi kita lihat apakah fotosintesis pada tanaman membutuhkan sinar dari pagi jawabannya aduh terima kasih terima kasih semua dari mana ini di negeri 211 SMP 211 sebelahnya 210 ya enggak keurusan pang berarti kalo dulu kelas 1 sama kelas 3 ya ya yang kelas 3 yang mana yang kelas 9 yang kelas 9nya kelas 7 yang kelas 8 gak ada? gak ada berarti kelas 8 kosong? gak ikut masa kelas 8 nya kosong jadi gua yang ganjil semua gila eh cita-citanya mau jadi apa? jadi kecil lagi ya? gak bisa jadi dokter siapa yang pengen jadi artis? terus ngapain nari-nari bukan masalah kapok jadi artis karena kalo jadi artis liat Billy ya banyak artis yang lain yang bagus-bagus oke, ini kalian dari sereng-sereng sawah ya yaudah sekarang kalian kembali ke sawah dan menanam padi terima kasih hei ini ada orang di belakang lo Rotes apa Dek? membutuhkan sinar dari pagi oke, kalo sinarnya sinar bukan sinar matahari sinarnya misalkan sinar jaya itu bos sinar center atau sinar laser yang pointer tuh harus spesifik pak ini cara masalah scientification ini sinar apa? pointer laser kalo itu tadi sinar apa? sinar jaya adanya cuma pagi sampai sore doang apanya nih? ini nih nungguin pagi adanya iya mau dari pagi belum ada apa yang penting itu sinarnya betul sinar apa? sinar matahari ya matahari memang muncul sinarnya dari pagi sampai ke balik nah yang ditungguin sinarnya dari pagi itu siapa? matahari pernah nungguin sinar laser dari pagi? malemah bisa laser ayo ya sinar matahari harusnya pak bukan sinar dari pagi sejak kapan sinar matahari itu datang? sejak kapan? sejak matahari terbit nah pada saat? pada saat sebelum dia terbenam wow gak bisa beneran jujur setelah terbit nah bapak bisa bilang dari pagi saya gak boleh tau spesifikasi sinar apa itu ya kalau memang dari pagi dari jam berapa? ada beda-bedanya pak cahaya mobil itu menyinari dari pagi juga pak orang yang keluar subuh sudah nyala lampunya maklum pak daerah rumah beduk kalau pagi bukan matahari yang terbit apa? koran tapi kan kalau misalkan foto sintetis gak semuanya dari foto sintetis sintetis rebut putsal sintetis rebut putsal bagi tahu bagi gue ingin stesis sintetis 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 sis sintetis wah foto apa tadi? ayo apa lagi? mau mau apa ayo via? ya emang harus dari pagi lah matahari terbijakan mulai pagi kalau pagi mendung kalau pagi mendung tetep aja terbit ah gimana ya emang kalau pagi mendung ah gak terbit ah iya benar itu terbit kali itu pasti ada buatan ada alami apakah bisa penggunaan sedar buatan untuk membuat itu daun menjadi bisa ah foto sintetis sekarang ada lampu ultraviolet ada memang itu kadang-kadang lampu yang warna ungu dipakai apa tukang buah pak utama sekan semangka tuh biar warna luas pake seger biar tau palsu apa gak semangkanya ya? iya itu mah duit apa semangka di terawang ini kalau di terawang nih amplop di terawang deh apa yang di layar silakan di yang mana oh iya bener silakan bisa pilih amplop atau layar hadiahnya kamu yang pilih sof mau apa amplop 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 silakan we drop inilah boom di amplop yang menjadi mili tim A apa sih ini? selamat ya 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 di kasih ke lawan ya ya skornya tetap oh untung tadi tim B gak yang bener coba kalau yang bener tetep 0 ya yaudah yang penting tim A skornya tetap tim B juga masih skornya tetap pemirsa juga tetap dan kemana-mana tetap disini nanti kita akan seru-seruan lagi di WIB Waktu Indonesia berjaga berjaga yaudah cobain dulu rasain baru nilai protes aja belum apa-apa kayak netizen ini kayak mie goreng- mie goreng bekal anak TK tau gak? pas diambil udah kotak